Halo guys, aku Pau-Pau dan ini ada Thalia juga, halo Jadi kemarin aku habis aja lahiran, udah 3 bulan lebih ya Dan sekarang aku mau rekomendasiin ke kalian produk-produk apa aja sih yang aku pake selama baby Thalia dari newborn sampe sekarang Oke jadi kita mulai dulu dari yang kecil, ini ada Dream Whisper dari Happy Little Sleeper Awalnya tuh aku agak skeptis sama produk beginian, tapi ternyata beneran ngaruh pas Tata tuh lagi cranky dan cengeng-cengengnya Susah ditidurin, pas aku setelin ini aja, ternyata Tata bisa tidur lebih mudah gitu Jadi kalian moms boleh cobain deh pake Dream Whisper ini Terus next ini ada dari Dr. Browns, jadi aku pakenya itu baby wipes-nya dan ini dia juga ada tooth and gum wipes Nah ini jadi akan lebih mudah buat para moms untuk bersihin dia punya lidah Kalau yang dari awal udah pake susu formula, itu kan akan lebih susah untuk di digest dan untuk lambungnya Nah dia tuh ada teknologi khusus untuk baby biar gak kolik, jadi gak ada nyimpen gas gitu ya di bottle-nya Boleh pada cobain untuk moms yang baby-nya itu punya masalah kolik Nah untuk produk-produk kayak buat mandinya, nah ini aku pake dari Buds ya Dia semuanya klaimnya organik, kalau bisa tuh aku sebenernya mau meminimalisasi untuk pemakaian produk-produk seperti chemical gitu ke baby Untuk sampo, sabunnya itu aku pake head to toe cleanser dari Buds Lotion untuk kulit keringnya, aku pake yang Precious Newborn Cream Dan untuk rash sekitar dia punya area popok ya, ini aku pake Natty Time Change Cream Sama baby balm, kalau yang udah kemerahan Kalau untuk perutnya yang kadang suka kayak agak masuk angin, aku pake yang Calming Wrap Creamnya Dia ada sensasi hangatnya untuk baby, jadi rasa lebih calming dan dicampur minyak talonnya juga Nah ini satu lagi ada silicon bag dari Casa The Maven Menurut aku ini multi-purpose banget ya Kita kalau misalnya kayak jalan-jalan gitu traveling untuk kayak cuci botol baby biar steril Kita bisa masukin ke dalam, terus kocok-kocok aja pake air hangat Terus juga gitu juga untuk storage baby bottles juga bisa disini Storage makeup juga sih bisa disini Nah ini bentuknya emang lucu banget, ini tuh untuk pumping guys Tapi mobile, buat kalian working moms yang mobilitasnya cukup tinggi Kalian perlu banget untuk punya ini Jadi kalian boleh cobain, ini Willow Hands Free Pumping Oke next, ini salah satu investment yang kalian perlu punya Karena ini tuh bisa dipake sampai 10 tahun Adjustable banget untuk tingginya Ya ini bisa diganti-ganti Dan untuk attachmentnya pun ini bisa diganti Kalau yang ini tuh untuk newborn 3-6 bulan itu masih bisa Untuk di Indonesia masih susah dicari Jadi ini aku sendiri ordernya itu dari Amazon Terus buat para mom yang pastinya kita tetap harus memikirkan bentuk badan kita ya Nah ini juga salah satu yang aku pake Corset dari Mama Way Karena bahannya tuh yang lembut banget dan udah hospital grade juga Jadi tuh gak bikin gatel dan pastinya tuh gak panas Nah ini worth it-nya worth it Bag untuk changing diapersnya si Tata Kalau misalnya kita bawa kemana-mana gitu Sebenernya pakenya agak sulit sih Tapi ini menurut aku cakep aja gitu untuk kita momsnya sambil gaya-gaya di fit ya Dia kasih kita free untuk changing padnya Jadi ini opsional buat para moms ya Nah ini salah satu hero product aku juga Ini tuh breast pump dari Spectra mereknya Dia tuh kalo pumping tuh sampe tuntas menurut aku dibandingkan merek-merek yang lain Dan juga suctionsnya itu bisa kita atur dari kekencangannya Kalo lagi gak keliatan gitu kita bisa nyalain lampunya Masih bisa lah untuk dibawa kemana-mana juga Dan pastinya kepake buat aku setiap hari Dari aku lahiran sampe sekarang pas masih menyusui gitu Untuk para new moms yang kalian breastfeed langsung gitu Sebenernya agak sulit dan capek kalo misalnya kita tuh gak pake bantuan breastfeed pillow seperti ini Dan aku tuh paling cocok sama yang my breastfriend ini Ini memang agak sulit untuk dapetin karena harus order juga dari Amazon Tapi yang aku suka tuh kita bisa atur ketinggiannya Tuh bisa dipasang kayak gini Kekencangannya juga bisa kita atur Disini kita bisa taruh botol minum untuk kita Terus ini juga dia ada bantalan kepalanya Jadi tuh tangan aku beneran free lah Para moms juga yang lagi mengandung Perlu banget kan minum vitamin Nah ini actually gak ada di baby registry aku Tapi aku pengen banget recommend buat kalian Ini aku minum vital maternaplose Ini yang dari Doppelhears Dia tuh pake soft gel Kalo soft gel itu tuh dia penyerapan untuk lambung kita akan lebih mudah Dan ini kalsiumnya juga aku pake dari Doppelhears juga Karena dia udah ada plus vitamin D nya gitu Next, memang agak mahal Tapi ini salah satu investment buat kalian Ini produk terbaru dari Dyson Dan ini tuh actually air purifier Apalagi di jaman sekarang yang polusinya kalian tau lah ya Bahkan dokter sendiri suggest untuk kita jemur baby kita tuh gak di luar ruangan That's why aku tuh cari di dalam ruangan Tapi tetep dapet sinar matahari Dan dibantu tetep cleaning our air Dengan air purifier ini Next, aku juga ada stroller Dari Baby Zen Yoyo ini ya Modelnya tuh kecil ya Jadi untuk masuk mobil gampang Di carriage juga gampang Gak terlalu berat Attachment nya tuh ini kita bisa ganti Sampai dia umur Kalo aku gak salah kalian boleh cek lagi Tapi around 3 years ya Kalo ini dari Ergo Baby Aku tuh gak mau terlalu manjain Tata Terlalu sering di gendong Atau di swing Seperti itu Karena nanti akan susah juga Buat kita para moms Ketika dia udah mulai gedean Nanti takutnya terlalu terbiasa Ini bisa di bounce juga Tapi bounce nya itu gak yang kayak Always ngebounce Cuma untuk penenangan sementara aja gitu kan Dan pastinya ini ada pengamannya juga gitu Buat dia ya Biar bisa nemenin aku sambil kerja Aktivitas Di lantai 1 Nah aku biasa taruh dia disini Untuk bobok siang Nah ini salah satu item Ini aku suka banget Kenapa? Karena ukurannya yang kecil Dan bentuknya yang lucu pastinya Dan ini tuh khusus untuk storage Asi aku disini Cuma karena sekarang kan aku udah Stop untuk breastfeed Udah campur sama sulfur Nah ini aku beberapa Masih aku simpen di freezer Kayak gitu Nah ini salah satu produk juga Yang kepake banget Dari newborn sampe sekarang Dan I think ini bakal More than 6 months ya Ini tuh kepake banget Untuk alat-alat kita sterilize gitu Ini UV LED sterilizer Gitu Botol-botol juga aku sterilize disini Kayak gitu Nah ini tuh para moms Harus punya juga Yaitu Zozy Rusi dispenser Buat kalian kayak bikin susu Buat para baby kalian Ini harus banget ada Modelnya juga compact Tahan lama banget Bisa pake untuk hal-hal lain juga Nah ini baby crepe juga Ini kepake banget Kita bisa adjust sampe umur 6 tahun Juga masih bisa ya Bisa kita turunin gitu Dan ini bahannya tuh aku suka banget Karena versatile banget Ini Paling penting Yaitu baby CCTV Ini dari Nanit Dan ini aku suka banget Karena bisa langsung Keluar suaranya Even ketika Aplikasinya Gak kita always own Di hp kita Tapi suaranya tuh Akan terus kedengeran Jadi kalo dia nangis Atau ada pergerakan Kita akan dapet notification Menurut aku Nanit ini Salah satu investment juga Untuk para baby kalian So that's all my baby registry items Nah buat new moms Penting banget Untuk bikin baby registry Karena biar barangnya Gak ada yang double Dan juga kepake semua Dan kalian juga bisa lihat Linksnya ada disini